Perguruan sejati jilid lima. Dengan perasaan ingin tahu, Tiong Giyok melongok ke dalam kamar. Di sini tertera kamar nomor satu, kenapa tak ada orangnya ini penjara biasa, sedangkan Kong Chu harus ke penjara istimewa. Keadaannya berbeda dengan di sini, agak enakan sedikit dan mendapat perlakuan istimewa juga siapa saja penghuni penjara istimewa sejujurnya aku tak tahu, karena mereka hanya memakai nomor sebagai pengganti namanya, jawab longjak atau tidakkah lengkap menanyai pada mereka narapidana terbagi dua golongan, yang ringan perlu ditanya, dan mereka tidak di sini sedangkan yang berada di sini semua menjalani hukuman seumur maka tak perlu lagi menanya-nanya mereka sambil bicara sambil berjalan, tak terasa lagi sudah sampai di ruangan yang paling bawah. Di sini terdapat ruangan agak besar, dan kamar-kamar berderetan sebanyak enam buah. Di atas kamar tertulis, kamar istimewa nomor satu, sampai nomor enam. Dan terdapat juga sipir bui yang menjaga. Ong Jak Tong membuka kamar nomor satu, maaf, silahkan masuk inti Ong Jiok mengangguk dan masuk ke dalam dengan kaki gemetar, sedangkan pintu besi dikunci dari luar. Hei, penghuni kamar satu, ku berikan selamat dapat kawan baru seru seorang pengawal. Keadaan di dalam ruangan begitu semak dan menyesakan napas. Di atas balai-balai terlihat seorang tua sedang berbaring, begitu pucat dan kurus, sinar matanya saja menatap terus ke dirinya. Mungkinkah ini orangnya pikir Tiong Jiok dan terus ia memberi salam sambil menegur, bagaimana pak baik-baik saja orang tua itu tidak menjawab hanya menatap terus dengan matanya, seolah-olah tak mendengar apa yang diucapkan si anak muda. Bagaimana pak baik-baik saja kah seru inti Ong Jiok lebih keras lagi? Orang tua itu menganggukkan kepala lalu berkata dengan suara yang parau, duduklah nak, di tempat semacam ini tak perlu memakai banyak peradatan, dapatkah ku tahu nama bapak selama 17 tahun tak melihat sinar matahari, membuatku lupa nama sendiri. Bagaimana dengan munak masih ingatkah nama sendiri OHN namaku inti Ong Jiok? Masih begini muda kenapa engkau bisa masuk ke sini sebenarnya aku datang bekerja sebagai penerjemah pada poktian pang, tapi, stop dulu, menerjemahkan buku apa selah si orang tua. Sebuah buku sang sekerta, kengtian citsubukan buku itu lagi-lagi si orang tua memotong bicara. Benar, kenapa engkau bisa tahu pak sudah diterjemahkan belum buku itu tanya si orang tua sambil menggeleng-gelengkan kepala. Belum, kenapa sudah berapa tahun ku pelajari bahasa sang sekerta, tapi menghadapi buku itu tak berdaya, banyak yang tidak ku tahu, sebab istilah-istilah silat bagiku asing sekali, karena aku tak pandai silat sedikitpun. Maka sampai kini belum bisa diterjemahkan bagus, kata si orang tua, 17 tahun aku di sini, nyatanya tak sia-sia apakah bapak karena buku itu juga masuk ke sini ya karena buku itu karena tak mau menerjemahkan, Apakah karena kurang bisa hektometer, buku itu adalah milikku In Tiong Giok hatinya berdenyut kaget, hampir ia berseru tak terasa, saat ini ia sadar bahwa capai lelah dari Seng Pangcu, semata metu untuk kengtian citsub. Dan ia pun tahu bahwa orang tua ini tak lain hausian adanya. Untuk memperpanjang waktu In Tiong Giok mencari alasan, sukar dan ingin bertemu dengan hausian. Tak taunya hausian berada di dalam tahanan poktian pang dan ditemui. Rencananya memperpanjangkan waktu menjadi gagal. Sungguh pun demikian ia menjadi girang bisa bertemu dengan orang itu yang telah ditahan selama 17 tahun. Tentu engkau merasa aneh nakata si orang tua lemah lembut. Hidup di dalam dunia ini banyak keanehan-keanehan, seperti kamu yang masih muda belia dan datang ke sini, seterusnya akan menyianyikan waktu selama-lamanya di tempat ini. Ini pun kejadian yang diluar dugaan dan termasuk anehkan tidak. Aku tidak. Sebenarnya ia ingin mengatakan dirinya bukan di bui, tapi niatnya itu gagal, karena mengingat bahwa Seng Pangcu sedang mendengari pembicaraan mereka dari kamar rahasia. Ya ku tahu engkau tak niat mengalami penderitaan di sini, tapi karena menerjemahkan buku itu engkau baru di bui. Betulkah N. Tiong Giok berpikir sejenak, tiba-tiba ia mendapatkan pikiran baik? Lalu berkata dengan didahului tarikan napas panjang, A. I. Aku tak menyesal masuk penjara ini tetapi menyesal kenapa sudah beberapa tahun belajar bahasa Seng Seker tak belum mampu jua menerjemahkan buku itu. Benar-benar membuatku menyesal dan malu menurutku buku itu adalah pelajaran silat yang luar biasa, tapi bahasanya sendiri sederhana dan mudah, sebenarnya engkau haruslah bisa, ya, karena hal ini membuatku menyesal, mudah memang mudah tapi apa yang diterjemahkan sukar mencapai arti sebenarnya. Misalkan di halaman ketiga di baris kedua, tiba-tiba bahasanya berubah ke bahasa Seng Sekerta, aku bukan orang tawanan, melainkan didesak masuk ke dalam penjara ini guna menyelidiki rahasia ilmu pedang kengtian citsu. Pembicaraan kita sedang didengari mereka harap bapak berhati-hati dan waspada. Segala yang menyesatkan hatinya telah diutarakan membuatnya lega, dan terus ia berkata lagi dengan bahasa Tionghoa penerangan ini tidak sesuai dengan ilmu silat. Jika diterjemahkan huruf-perhuruf jadinya takkaruan, orang tua itu dengan sorotan matuk kaget memandang sekeliling dan mengerti apa yang dikehendaki Tionghoa. Nak bahasa Seng Sekerta demikian fasih, mungkinkah kata-kata yang mudah di dalam buku tidak mengerti, menurut peribahasa orang India, ia mengubah memakai bahasa Seng Sekerta. Engkau sebenarnya siapa? Kenapa bisa datang ke markas besar poktian Pang Tionghoa seperti girang mendapat jawaban itu? Setelah mendapat penjelasan dari bapak kini taulah bahwa pelajaran di dunia ini tak ada batasnya. Dan memang pengetahuan aku sangat minim, tapi halaman ketujuh benar-benar sukar, lagi-lagi ia beralih ke bahasa Seng Sekerta. Sebenarnya aku mendapat tugas dari guruku mengantar surat ke Gunung Taiheng, tapi sewaktu tiba Dingkoliucung merasa tertarik oleh sebuah pengumuman yang mencari seorang penerjemah bahasa Seng Sekerta dengan honorarium tinggi, karena tahu apa yang dikehendaki mereka, maka aku melamar dan diterima serta dibawa kemari siapa gurumu tanya seorang tua dengan bahasa Seng Sekerta. Penunggang hiu dari Hong Lai, pelajar miskin Gunung Salju, jawab Tiong Giok dengan bahasa yang sama. Oh, kata seorang tua dengan girang, kalau begitu pantas Engkau pandai bahasa Seng Sekerta. Bagaimana apakah Engkau sudah ketai Heng San belum pergi ke sana, tapi telah menemui Tai Chin Tojin, kini ia telah menjadi fotoat Pok Tianpang. Mungkinkah seorang bernama besar seperti dia mau mengabdi pada Pok Tianpang ini kulihat dengan metu kepala sendiri, kata Tiong Giok, Tojin itu benar-benar tidak tahu malu dan kurang ajar, sampai surat keuruku disobek hancur dan dibuang. Tak mungkin ia bisa berlaku demikian, mungkin surat keurumu itu terlalu mengejeknya. Surat itu tidak berletar, hanya merupakan gambar, sebuah pohon cemara, di bawahnya terlihat seorang tua sedang menyiram sebuah pohon yang baru tumbuh. Kecuali itu tidak ada lagi orang tua itu membayangkan rasa kaget, dengan sinar matanya ia menyapu wajah pemuda kita, sebuah surat berbentuk gambar. Eh beritahu ku, apakah engkau berusia 18 tahun? Dan di punggungmu terdapat tanda bacokan kenapa bapak bisa tahu orang tua itu tiba-tiba saja mengucurkan air mata, dan berkata dengan terharu, Nak engkau bukan sin, tiba-tiba saja pintu terbuka dan ong jak tong masuk ke dalam. Dengan wajah dingin ia menyapu kedua wajah orang tua dan muda itu bergantian, Hektometer, apa yang kalian bicarakan? Peraturan di sini semua narapi dan atak dibolahkan menggunakan bahasa sandi untuk bicara. Hai, bawa tawanan muda ini ke lain kamar dua pengawal segera datang dan menyeret Tiong Jiyok begitu keluar kamar. Ong cong kean apa artinya ini bentak Tiong Jiyok begitu keluar kamar? Kong cu jangan gusar, semua ini perintah pang cu, aku hanya menjalankan perintah saja pertemuanku diatur oleh pang cu demikian rupa, Mana mungkin dihalang-halangi Ong Chiak Tong mengangkat pundak dan berkata, Ya, memang pang cu mendengari percakapan kalian dari kamar rahasia, Mula pertama ia tersenyum dan mengangguk-anggukan kepala, Tapi belakangan mengerutkan kening dan terus memerintahkan padaku menyuruh kong cu keluar Intiong Jiyok terpekura jenak, Tanpa berkata-kata ia naik tangga meninggalkan tempat itu. Sesampainya di ruangan tengah, Seng pang cu sudah berada di situ, Tampak wajahnya muram. Ada pesan apa pang cu memanggil ku tanya Intiong Jiyok. Hektometer, apa yang dibicarakan kong cu dengan nyata di Seng pang cu berbalik bertanya dengan dingin. Tidakkah semua percakapanku dengannya telah didengar pang cu dari kamar rahasia sampai di mana kong cu memperbincangkan bahasa sang sekerta itu dengannya? Dan apa hasilnya sedang asyiknya percakapan berlangsung, Tiba-tiba saja Ong Cong Kuan datang melarang, Dengan alasan kami berkata-kata dalam bahasa sang sekerta, Hasilnya tentu saja nihil semua ini ku jalani atas perintah pang cu, Ong Jiyok Tong membebela diri. Pang cu memerintahkan aku menemui penghuni kamar istimewa itu, Yakni untuk melancarkan pekerjaanku dalam menerjemahkan buku sang sekerta. Dengan sendirinya segala kesulitan dalam bahasa itu, Harus diucapkan dalam bahasa sang sekerta. Ku pikir Ong Cong Kuan mempunyai care yang lebih baik dari itu, Maka dengan sangat kemohon petunjuk-petunjukmu. Ini, ini, Ong Jiyok Tong kelabakan, Wajahnya merah kemalu-maluan, Sedangkan matanya menatap ke arah pang cu-nya seolah-olah memohon bantuan. Sedangkan Seng Pang cu pikirannya menjadi berubah setelah mendengar kata-kata inti Ong Giyok, Setelah berpikir sejenak lalu berkata, Memang benar, bagaimanapun engkau akan berkata-kata dalam bahasa sang sekerta, Sesuai dengan kerjaanmu. Ong Cong Kuan engkau memang salah tapi, Pembelaan Ong Jiyok Tong tak bisa dilanjutkan, Mulutnya menjadi bungkam terkena delikan matu Seng Pang cu. Cepat ia menyerah. Ya, ya aku salah, Mohon Kong cu dan Pang cu memaafkan kecerobohanku Seng Pang cu tersenyum, Lalu melirik ke arah Tiong Giyok lalu berkata, Semua ini terjadi karena salah paham, Kong cu tak perlu menaruh hati. Sejujurnya adakah hasil yang diperoleh dari percakapan tadi? Sejujurnya ada, Kata inti Ong Giyok, Tadi ku katakan ya il karena masih dongkol pada Ong Cong Kuan, Atas ini ku minta maaf nah apa yang diperoleh sekarang kerjakan dulu, Nanti boleh menemuinya lagi kata Seng Pang cu, Dan terus bangun dari tempat duduknya. Sengaja ia menuntun inti Ong Giyok keluar agar pemuda itu senang dan mau bekerja dengan baik-baik. Ong Giyok Tong sekalian sipir bui mengantar dengan hormat sambil berbungkut-bungku. Inti Ong Giyok merasa tak enak hati pada Ong Giyok Tong. Maka itu sebelum ia naik kereta ia menepuk-nepuk pundak orang sambil menghibur Ong Cong Kuan semua ini disebabkan tugas dan kewajiban kita, Harap kejadian tadi jangan menjadikan jalan hati. Terima kasih. Terima kasih jawab Ong Giyok Tong dengan senang. Kereta segera bergerak meninggalkan penjara tanah. Kejadian yang dialami membuatnya tak bisa berpikir, Kenapa orang tua itu mengatakan dirinya bukan siin? Kenapa perkataan aneh ini bisa diucapkan orang tua itu? Kenapa orang tua itu mengetahui usianya serta tanda di pundak kirinya? Apa hubungannya dengan surat gelurunya yang disampaikan kepada Taichin Tojin? Soal umur dan tanda luka memang tepat terdapat pada dirinya, Mungkinkah sampai soal si bisa salah? Semakin berpikir otaknya gelap, Dan ia baru tersadar tatkala kereta tiba di tempat tujuan. Wan Jai seperti terbang melihat kereta tiba dan terus bertanya pada gurunya yang belum sempat turun, Suhu dari mana? Kenapa aku tak diajak ah jangan berlaku setolol ini Wan Jai, Tak enak kalau dilihat para pengawal jawab sang guru sambil mendelik. Habis terlampau cemas aku ditinggal, kata Wan Jai, Setiap yang ku tanya Suhu pergi kemana, semua mengatakan tidak tahu. Demikian juga dengan Lo Cucong, Sampai sekarang menunggu-nunggu Suhu pulang, Lo Cucong ya katanya ada surat dari Soat Kou, Kecuali itu Wong Fu Toat yang bertugas di pintu masuk berturut-turut tiga kali memberikan tanda bahaya, Mungkin ada sesuatu yang terjadi. Pek Chin Mio mengerutkan kening, Ia berpaling pada Tiong Gio, Kalau begitu silahkan Kong Cu pulang dengan kereta ini, Nanti malam baru, Lo Cucong memesan agar Kong Cu pun jangan pulang, Selawan Jai. Pek Chin Mio semakin mendelik pada muridnya, Hari ini kenapa engkau begini macam bicara terburu-buru, Benarkah Lo Cucong memesan begitu kalau Suhu tak percaya tanyalah pada Lo Cucong, Ah kenapa kian hari kian kurang ajar tegur Pek Chin Mio, Awas setelah aku bertemu dengan Lo Cucong akan kuajar ia turun dari kereta dan terus masuk ke dalam istana. Dengan meti merah Wan Jai menahan air matanya, Lalu dengan penuh perhatian ia bertanya pada In Tiong Gio, Eh Suhuku membawamu kemana? Adakah terjadi sesuatu yang membahayakanmu? Tidak apa-apa, Ia hanya menyuruhku bertemu dengan seorang tua yang bersangkutan dengan buku kengtian Citsu. Lain dari itu semua aman, Nah lihatlah apa yang kurang padaku masih bisa tertawa, Kata Wan Jai dengan ilmen, Kau tahu kepergianmu hampir-hampir membuatku gila, Aku cemas dan khawatir atas dirimu. Kenapa Lo Cucong menyuruhku yang dulu di sini jangan khawatir bukan apa-apa, Hibur Wan Jai? Bukankah engkau pernah mengatakan soat kau meninggalkan tampat ini lima tahun? Kenapa mendadak ada suratnya ya? Apa herannya? Ia sering mengirim surat melalui merpati pos, Jawab Wan Jai. Urusan sendiri tak diperhatikan, Masih mau tahu urusan orang sedang mereka bercakap-cakap, Liki Chie dengan langkah cepat keluar dari istana dan terus memberikan perintah pada anak buahnya, Pangcu akan ke depan, Kamu harus berlaku waspada, Dan siapkan semua senjata intiong jiok ke heran-heranan, Ia memandang pada Wan Jai, Yang disebut belakang ampun menggelengkan kepala tanda tak tahu. Tak selang lama Seng Pangcu baru keluar dari istana. Ia menghampiri tiong jiok, Ada sesuatu soal memerlukan tenaga Kongcu, Mari kita pergi bersama-sama Wan Jai menatap kepada gurunya, Tanpa berkata-kata, Gerak-geriknya kentara sekali ingin diajak. Pek Chin Mio tersenyum dan berkata, Mau ikut ya? Lekas naik ke girangan Wan Jai ta'alang ke palang, Ditariknya pintu kereta, Dan berkata dengan ilmen pada gurunya, Terima kasih suhu kereta berlari seperti terbang dalam waktu singkat telah tiba di pantai, Di situ telah terseia empat buah perahu untuk melanjutkan perjalanan mereka ke gunung depan. Setelah berada di dalam perahu, Pek Chin Mio menjelaskan pada tiong jiok, Siang ini di gunung depan datang seorang tua dan seorang muda yang aneh, Orang tua itu bermata biru dan tidak bisa berbahasa tiong hoa, Yang muda bisa berbahasa tiong hoa sedikit-sedikit. Mereka menyatakan sebagai guru dan murid, Datang dari India, Dan datang kemari untuk berurusan dengan kami. Wenfutoat tidak mengerti bahasa mereka, Dan tak mengijankan mereka masuk, Akibatnya mendatangkan makian mereka, Bahwa kami sebagai perserikatan besar, Tapi tidak mempunyai seorang pun yang berbahasa sang sekerta. Lo cucong merasa tersinggung, Dan memerintahkan aku mengajakmu ke sana orang di tiong hoa sendiri, Jarang yang mengetahui tempat ini, Kenapa mereka yang dari India bisa tahu? Tanya tiong jiok. Ya kedatangan mereka memang mengagetkan dan mencurigakan, Jawab pek cin niu. Maka itu lo cucong ingin tahu apa yang dikehendaki mereka, Dan mendatangkan kong cu ke sana sebagai interpreter, Begitu mereka mendarat terus mengganti kuda dan masuk ke dalam terowongan, Begitu keluar, Wang wong ken tampak menyongsong dengan membukakan pintu berjeruji besi. Wang wong ken dulu mendampingi terus lo cucong, Tapi sejak kim tak kin di lu kecian bin sin kei, Ia dioper ke pintu pertama ini. Keadaan di sini terasa tegang. Apakah kedua orang itu masih berada di bawah gunung? Tanya pek cin niu. Masih. Lihatlah kata wong wong ken sambil menuju. Benar saja waktu mereka melihat ke bawah terlihat dua orang berpakaian merah, Satu tua satu muda. Disebut hua osyo bukan hua osyo dikata lama juga bukan, Juga tidak mirip dengan tojin. Pokoknya dandanan mereka tidak keruan, Dengan jumawa mereka sedang tergelak-gelak, Dengan kelakuan peksentriknya yang berlebih-lebihan. Mereka tertawa semakin besar begitu melihat pek cin niu, Yang tua berkata-kata yang tidak dimengerti, Sedangkan yang muda menjelaskan, Guruku bertanya yang mana pang cu poktian pang binatang ini terang-terang, Orang tiong hua, Kenapa tidak bisa berbahasa tiong hua, Jangan-jangan seperti pang hui, Kata wan jie sambil tersenyum. Li tong leng jawab pertanyaan mereka pek cin niu memerintahkan dengan wajah muram. Pang cu kami ada di sini, Cuan-cuan berkepentingan apa datang ke sini kata li ki chie. Orang tua bermata biru menatap li ki chie dengan mendelik lalu berkata tak keruan yang sukar dimengerti. Yang muda segera menjelaskan, Guruku berkata kenapa kalian sebagai perserikatan besar, Sampai seorang ahli bahasa sang sekerta tidak ada hektometer, Denguspek cin niu, In kong cu tim palilah mereka dengan bahasa sang sekerta. Kalian datang ke sini sebenarnya mau apa? Teriak tiong jiyok dengan bahasa sang sekerta. Orang tua itu mendadak berhenti tertawa, Dan memandang pada tiong jiyok dan terus mengoceh lagi dengan bahasanya sendiri. Apa yang dikatakannya tanya seng pang cu? Aku tak mengerti, Karena yang diucapkannya itu bukan bahasa sang sekerta ah gila orang itu kata pek cin niu. Biarlah akan ku tanya lagi, Katain tiong jiyok dan terus membuka mulut dengan bahasa sang sekerta. Bukankah kalian ini ingin bicara dengan bahasa sang sekerta? Kenapa menjawab dengan bahasa lain orang tua bermata biru, Menggelengkan kepalanya, Tapi menganggukan kepala lagi dan terus berkata-kata senaknya. Kata-katanya bukan bahasa sang sekerta kata intiong jiyok. Tiba-tiba saja orang yang muda berkata dari bawah, Hei, kata guruku engkau masih kecil sudah pandai berbahasa sang sekerta, Apakah datang dari India aku orang Tiong Goan asli guruku ingin mengetahui namamu? Dan bertanya apakah pernah ke India? Namaku intiong jiyok, Menyesal belum pernah ke India sehingga bahasa sang sekerta yang diucapkan gurumu tidak aku mengerti orang tua bermata biru lagi-lagi mengoceh dengan bahasanya, Tampaknya sangat cemas sekali. Dan sedang yang muda tidak hentinya menganggukan kepala dan terus memandang kepada intiong jiyok. Guruku mengatakan bahasa sang sekertamu dipakai di kalangan atas, Buat bangsawan dan pembesar, Sedangkan yang dikuasai guruku adalah bahasa rakyat sahaja dari kasta terendah. Walaupun bahasanya beda, huruf dari bahasa ini sama. Karena tak bisa berkata-kata dengan suara, Ia ingin bercakap-cakap melalui huruf. Sesudah engkau melihat surat guruku, Harap sampaikan pada Seng Pangcu, Tapi ingat hal ini teramat penting, Kecuali dirimu yang lain tidak boleh tahu. Nah silahkan turunkan tangga, Berikan kesempatan aku naik ke atas membawa surat dari guruku, Kongcu boleh mengatakan, Bahwa yang muda diperkenankan naik ke atas, Tetapi yang tua tidak kata Pak Chin Niu. Inti Yong Jiok segeras menyampaikan apa yang dikatakan Seng Pangcu. Oang tua dan orang muda di bawah gunung berunding sejenak. Si orang tua tampak mengangguk-angguk, Lalu menulis di sebuah buhiai besi yang biasa dipakai seorang huwasyo dengan jeriji tangannya. Hal ini membuat sekalian yang menyaksikan menjadi kaget. Melihat ini Wong Wong Ken dan Liki Chie semakin berlaku waspada, Baru setelah itu menurunkan tangga besi, Membiarkan orang muda itu naik ke atas. Tangga ditarik lagi. Setibanya di atas, Liki Chie tak mengijankan orang muda itu dekat-dekat dengan pangcunya. Dan orang muda itu pun disuruhnya berkui, Sembah sujud menekuk lutut. Kami hanya bersembah sujud pada Buddha dan Bikku, Tidak pada orang lain sesampainya di sini. Janganlah bersikap sekukuh itu kata Liki Chie sambil mendupak dengan mendadakan. Orang muda itu dengan gerakan gesit, Melompat ke depan dan memutarkan badan sambil menantikan serangan lagi, Engkau mau apa tegurnya tenang-tenang. Diam bentak pek, cinnio, Litong leng tak usah melalukannya, Ambillah bohiainya itu. Apa yang ditulis burunya ingin kulihat? Tidak. Benda ini ingin ku serahkan kepada orang yang pandai bahasa sang sekerta, Nah, serahkanlah bohia itu padaku. Apakah engkau dapat berbuat seperti kata-kata yang tertulis di atas bohia ini? Sudah tentu pemuda itu memandang keempat penjuru, Lalu menganggukan kepala. Bohia ini terbuat dari besi dan bukannya kayu berat sekali. Maka hati-hatilah sehabis berkata ia membalikan bohia itu dan menyerahkan kehadapan intiong giok. Pada bohia itu tertulis, Maju lima langkah dan menunduk lihat ke bawah. Surat ini hanya tiong giok sendiri yang bisa melihat. Ia heran dan tidak mengerti, Diliriknya pemuda itu dengan penuh tanda tanya. Tampak wajah orang itu begitu serius dan tenang, Mendatangkan rasa ingin tahunya, Dan segera melangkah lima tindak ke depan, Lalu menunduk ke bawah. Saat itu ia telah berada di tepian jurang itu, Dan dia jadi kaget, Karena melihat kedalamannya jurang itu dan di bawah terlihat empat orang muda yang mengenakan abu-abu, Sedang merentangkan jaring, Menantikannya. Pada saat inilah pemuda itu, Melemparkan boksianya menyerang ke arah Liki Chie, Membarni menyergap pada intiong giok dan terus dibawa terjun ke bawah jurang. Lepaskan ok anah teriak Liki Chie. Anak panah berdesing terlepas dari busurnya seperti hujan. Pemuda berbaju merah melindungi tiong giok dengan badannya. Di tengah udara ia tak bisa berkelit, Maka itu tubuhnya tertancap panah, Tak ubahnya seperti landak. Stop! Stop! Teriak Wan Chie dengan memanah terus bisa melukai Nkong Chu untuk apa menghiraukannya lagi, Andaikan tak mati terpanah tentu akan mati terbanting, Kata Liki Chie. Apaakah kau buta? Tidakkah melihat jaring di bawah itu potong Wan Chie dengan mendelik? Liki Chie melihat ke bawah, Bukan main dongkolnya. Kejar perintahnya. Pek Chin Mio memungut Bo Hie yang dilemparkan pemuda berbaju merah tadi, Setelah melihat kata-kata itu Mia berpaling ke arah si Tong Leng, Yang datang itu berilmu tinggi, Mereka telah merencanakan dengan perhitungan matang. Maka itu bawalah lebih banyak pengawal dan bekerja sama dengan Wang Fu Toat untuk mengejarnya. Di samping itu akan kulaporkan pada Lo Chuchong serta minta bantuan dari jago-jago yang berada di Id Tanah Sorga, Kejarlah mereka sampai dapat perkataan Seng Pang Chu ini sepatah pun tidak terdengar oleh Wan Chie. Ia sedang cemas memandang ke bawah, karena segenap hatinya telah meluncur ke bawah terbawah Intiong Giyok. Dan ia pun melihat bagaimana kekasihnya itu jatuh di dalam jaring, memel dan melompat-lompat beberapa kali, kemudian baru diam. Ia menarik napas lega, air matanya mengalir turun, sejenak tak bisa mengatakan sedih. Duka. Girang. Ia pernah berharapan besar agar kekasihnya itu melarikan diri, dan kini benar-benar kekasihnya itu telah meninggalkan dirinya. Di samping rasa senangnya rasa duka dan sedihnya lebih besar lagi. Sedangkan Tiong Giyok yang jatuh ke jaring segera disambut orang tua bermata biru. Hei bocah engkau tentu tidak kurang suatu apa kata katnya diucapkan dalam bahasa Tiong Hwa yang fasih sekali. Ya aku tidak kena apa-apa, tapi saudara ini, kata Tiong Giyok sambil meringis. Ia adalah muridku kata orang tua itu sambil memeriksa badan muridnya yang telah menjadi mayat. Yang mati tidak akan hidup lagi, mari kita berlalu empat pemuda berbaju abu-abu segera melemparkan jarinya dan mengikuti siorang tua masuk ke dalam hutan yang lebat. Baru mereka berlalu, dari arah belakang terdengar derap kaki kuda. Orang tua bermata biru segera berhenti sebentar. Tahanlah gerak majunya. Katanya memerintahkan pada salah seorang pemuda berbaju abu-abu, pemuda itu mengangguk dan terus menghunus senjatanya, maju menyongsong pengejar. Sedangkan seorang tua membawa Tiong Giyok dan ketiga pemuda berbaju abu-abu, melanjutkan perjalanannya. Lebih kurang berjalan setengah li kembali terdengar derap kaki kuda dari belakang. Ah, musuh tentu lihai kata seorang tua. Nah coba engkau tahan lagi mereka perintahnya pada seseorang melewati beberapa li, mereka tiba di sebuah sungai kecil, sungguh pun demikian airnya deras sekali. Tiong Giyok ingat waktu ia mau masuk ke markas poktian pang matanya ditutup, tapi mendengar suara sungai, nah inilah sungai itu. Dua pemuda berbaju abu-abu, dari balik semak menarik keluar sebuah perahu kecil. Seorang tua membawa Tiong Giyok ke atas perahu, berbareng dengan ini di belakang mereka terdengar lagi suara pengejar. Kalian berdua bisa bertahan berapa lama tanya seorang tua. Kami bisa bertahan sekurang-kurangnya setengah jam jawa pemuda berbaju abu-abu. Pergilah dan jangan sampai membuat malu yang menjadi guru baik suhu orang tua membuka baju merahnya, dan terlihatlah baju dalamnya yang berwarna hitam. Dengan cepat ia memutar perahu dan segera laju terbawa air, dalam sekejap hutan lebat telah tinggal jauh. Markas Pok Tianpang dianggap dunia terpencil yang bisa dimasuki tanpa bisa keluar lagi, tak kira kejasdian yang baru dialami Tiong Giyok seperti dalam hayalan saja. Kini ia dengan mujur bisa meloloskan diri, tapi mengingat pada Tian Bin Xin Ke yang gagah berani dan Wan Jie yang manis budi serta orang tua yang berada di penjara tanah, membuatnya berpikir kapan bisa bertemu lagi dengan mereka. Akibat pikirannya melayang-layang tampaknya seperti melambun. Hei bocah, mari kita mendarat tiba-tiba seorang tua bermata biru berkata. Kenapa berhenti di sini jangan khawatir semua sudah diatur Tiong Giyok tidak banyak bicara lagi mengikuti seorang tua ke darat. Dan terus mereka berlari-lari. Siapa tiba-tiba dari balik sebuah batu besar terdengar orang berseru. Aku liok jiehwi jawab seorang tua sambil tertawa. Mendengar nama itu Tiong Giyok menjadi kaget dan sadar, bahwasannya orang tua itu bukan lain dari salah seorang capsah kieh yang bergelar Sian Ong. Oh kira liok lo Ciam Pue, terimalah hormatku serta rasa terima kasihku atas pertolongan Ciam Pue keluar dari tempat poktian. Jangan berkata begitu kata Sio Arng tua sambil tersenyum. Tiba-tiba saja dari balik batu datang seorang berumur 50 tahun, kurus dan mengenakan pakaian serba putih. Di belakangnya terlihat Tojin setengah baya berwajah pucat, disusul dengan seorang tua berbaju belentang-belentong dengan wajah dingin. Yang terakhir adalah seorang perempuan berbaju hijau, usianya empat puluhan. Wajahnya cantik dan cukup menarik, senyumnya selalu menambah keayuannya. Keempat orang ini semua bersenjata pedang, dan gagah-gagah, sungguh pun demikian terhadap liok jiehwi sangat hormat sekali. Kami sebagai Tionggo Ansu Toa Kiam Pai, empat pendekar pedang dari berbagai aliran, mengucapkan selamat datang pada liok siang ongkirannya. Di balik batu besar terdapat sebuah gua yang bermulut sempit dan tertutup semak-semak. Dari luar tidak kentara seperti gua. Mereka segera masuk, di dalam terdapat sebuah ruangan, sebuah meja sederhana yang penuh makanan di atasnya. Sejak melihat empat orang yang aneh ini, timbul firasat buruk pada Tiong Giyok. Maka itu ia selalu mendekat pada liok jiehwi. Orang tua ini mengajaknya duduk dan memberikan arak serta makanan. Hei bocah apakah engkau mendengar nama Tiong Go Ansu Toa Kiam Pai Tiong Giyok menggelengkan kepala? Dunia persilatan banyak yang menggunakan pedang sebagai senjata, Tapi selama 20 tahun yang dapat dipuji adalah ilmu pedang dari empat aliran, yakni dari Siabeng, Chonglem, Oeyesan dan Lohaut. Kini engkau beruntung bisa bertemu dengan mereka ini. Kata liok jiehwi sambil menunjuk kepada empat orang aneh tadi. Nah sekarang ku perkenalkan mereka ini padamu. Maka mulailah orang tua ini menyebutkan nama keempat orang aneh itu. Perempuan yang berbahu hijau ini bernama H.O.O. Sukou, dari Oeyesan dengan gelar Oeyesan Cui Hang, Cendrawasi hijau dari gunung Oeyesan. Pelajar berbaju putih ini bernama Liu Bu Kiai dari perkampungan Siabeng dengan gelar H.O.O. Heng Kiam, Si Bangao berpedang. Orang tua kurus ini bernama Kiong Hau, Ciyang Bun Jin dari perguruan pedang Lohut, dengan gelar Kubo Kiam Kek, pendekar pedang kayu kering. Dan Tojin ini bernama Tian Hang Tojin, Ciyang Bun Jin dari Ciyong Lam. Tiong Giyok mengaturkan hormat kepada mereka satu persatu sambil berkata, Bo Ampuein Tiong Giyok seorang pelajar lemah yang beruntung mendapat pertolongan dari Liok Sian Ong serta bisa bertemu dengan Cuiye sehingga terbebas dari genggaman kaum Pok Tianpang, Atas ini ku ucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Jangan berkata begitu, kata Liok Jiehwi. Tahukah kenapa kami mau menolong engkau? Mungkinkah karena diriku bertugas sebagai penerjemah buku di Pok Tianpang? Mungkong Chu benar-benar pintar, Dugaanmu memang tepat, kata Haosukou. Ku dengar buku yang mau diterjemahkan itu bernama Keng Tian Chitsu, yakni buku pelajaran ilmu pedang bukan? Tanya Liok Jiehwi. Benar sudahkah engkau menerjemahkannya? Tanya Jiehwi lagi. Baru sebagian saja, Bagus puji Liok Jiehwi, sebab kalau sampai buku ini engkau terjemahkan, sama dengan Pok Tianpang sebagai harimau ditambah sayap. Dan pasti mendatangkan bencana besar di kalangan rimba hijau, dan engkau tak ubahnya seperti membantu kejahatan mereka, akan dikutuk sepanjang masa. Ya untung Liok Sian Ong datang tepat pada waktunya, kata Tiong Giyok. Sungguhpun begitu buku ini masih tetap berada di tangan Pok Tianpang, lambat laun pasti dapat diterjemahkan juga dan menjadi bencana bagi dunia bulim. Aku dan keempat ahli pedang ini berkumpul dan mengajakmu ke sini tak lain ingin merundingkan sesuatu hal denganmu, adapun soal ini menyangkut mati hidupnya dunia persilatan, entah engkau bersedia atau tidak lociam pui es sebagai penolongku, kenapa harus berkata begitu, sudah tentu aku bersedia, asal saja yang dapat kukerjakan engkau sudah kenalkah jago-jago pedang dari empat aliran, tapi mereka tak seorang pun yang dapat menajan kekuatan kengtian citsu. Maka itu kami berusaha memiliki ilmu pedang itu agar semua jago-jago silat mempelajarinya, sehingga mempunyai kekuatan menghadapi kaum Pok Tianpang. Maksud liok siampu ee bagaimana tanya Tiong Giyok? Engkau adalah satu-satunya yang pernah melihat kengtian citsu, asal engkau bersedia membuat kopinya, Pok Tianpang pasti hancur. Ini. Tiong Giyok tertegun sejenak. Pok Tianpang adalah perkumpulan yang ganas, yang menghendaki semua cabang dan aliran lain tunduk kepadanya. Yang menentang akan dibunuhnya secara sewenang-wenang. Maka itu untuk mencegah keganasannya itu kami harus menyiapkan diri melatih ilmu yang ampuh guna menghadapi mereka. Jika tidak berpikir ke situ untuk apa bercapai lelah dan mengorbankan keempat muridku menolong dirimu kata-kata ini membuat Tiong Giyok tergerak, tambahan keempat jago pedang pun memandang ke arahnya dengan penuh harapan. Ya untuk hidupnya kau mulim, Bo Ampuei bersedia menulis kengkian citsu, buku itu baru sekali ku baca, kuatir. Atas kesediaan Kongcu, sebelumnya kami mengaturkan banyak terima kasih, kata keempat jago pedang sambil merangkapkan kedua tangannya masing-masing. Tak apa, berapa yang engkau ingat tulislah, kekurangannya dapat diperbaiki keempat jago pedang ini kata Liok Jiehwi. Segera juga Liu Bu Kiyai menyediakan alat-alat tulis. Tiong Giyok tidak membuang waktu, siap bekerja. Tapi Liok Jiehwi berkata dengan tiba-tiba, Eh, dengarkan dulu, di sini memang sunyi dan aman, tapi masih dekat dengan Pok Tianpang, untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan, ku harap kalian berempat menjaga di luar dengan bergilir Liu Bu Kiyai berempat saling tatap di antara mereka sendiri, seolah-olah tak seorang pun mau meninggalkan tempat itu. Aku merencanakan hal ini dengan susah payah, mungkinkah tugas yang begitu mudah tak dapat kalian lakukan, tegur Liok Jiehwi sambil mendelik dengan matanya yang biru. Bukan begitu, kata Liu Bu Kiyai, bajuku sangat menyolok mata, sebaiknya mereka saja yang bertugas dengan bergilir, bajuku sendiri belentang-belentong dan mudah menarik perhatian orang, jawab Kiong Hao. Hektometer, kata Tianhang Tojin dengan gusar kita sudah berjanji, sama-sama bersenang, sama-sama bersusah, kenapa musti tarik urat di soal baju, Andaikan baju itu membuat kalian susah, tukarlah dengan bajuku. Baju ini merupakan ciri khas dari tiap aliran, mana boleh sembarangan ditukar, jawab Liubu Kiyai. Siapa yang bilang tidak boleh bentak Tianhang Tojin? Akibat soal kecil ini membuat mereka tarik urat dan ribut mulut, hampir-hampir terjadi perkelahian, hektometer, apa yang diributkan bentak Liok Jiehwi. Jika kalian mencurigai satu sama lain, apa yang ditetapkan semula kuanggap batal, dan Inkong Chu akan ku bawa pergi, ku tanya jika sampai begitu siapa yang rugi? Ya kita sebagai orang-orang yang kenamaan kenapa harus ribut seperti anak kecil, tidak malukah pada Inkong Chu kata Hao Oosukou? Tanpa terasa Liubu Kiyai dan lelaki memandang ke arah Inti Yong Giyok, lalu dengan menundukan kepala tak berkata-kata lagi. Inkong Chu mengerjakan tulisan ini, pasti memakan waktu yang agak lama. Dan kita pun bertugas dengan bergilir, untuk menetapkan siapa yang harus jaga pertama dan seterusnya bahkan kita sudi saja, kata Hao Oosukou. Ketika jago pedang lainnya menganggukan kepala tanda setuju, Hao Oosukou lantas memulung empat kertas yang sudah ditulis angka 1-4. Setelah diundi nyatanya Liubu Kiyai mendapat tugas pertama, membuatnya tak bisa membantah lagi, dengan wajah merana ia pergi keluar. Kami berempat sudah bisa bersikap keras-kerasan, dengan begini hubungan kami semakin intim. Kong Chu tak perlu memperdulikan kami, menulis saja dengan tenang, kata Hao Oosukou. In Tiong Giyok merasa geli melihat kelakuan empat jago pedang yang aneh itu, setelah menunda sebentar kerjaannya akibat keributan mereka, segera ia melanjutkan lagi menulis. Dengan kepintarannya yang luar biasa dan daya ingatannya yang hebat, Tiong Giyok dapat menyelesaikan tiga jurus dari kengtian Citsu dalam waktu setengah jam. Apa yang sudah ditulis itu diambil Liok Jiehwi dan ditaruh di meja, sehingga membuat tiga jago pedang itu tidak dapat melihatnya. Demi keadilan, sebelum semuanya ditulis habis, kita jangan melihat dulu yang ini-kini sampai giliran Tian Hang Tojin bertugas, dengan langkah berat yang ngeloyor juga, mengaplos Liubu Kiyai. Kembali setengah jam berlalu, Tiong Giyok selesai menulis sampai enam jurus. Sedangkan yang bertugas jaga sampai pada Tiong Hao. Ia pergi keluar, tapi sebentar kemudian sudah kembali ke dalam. Buku ini hanya tujuh jurus, dengan kecepatan Inkong Chu menulis pasti sudah selesai sebelum giliran Hao Osukou. Maka itu kuanggap disinilah letaknya, rasa kurang adil bantah Hao Osukou. Aku bukan mau enak sendiri, tapi tidak mau rugi juga, kata Tiong Hao. Kini ku minta engkau bertugas lebih dulu DNA ku belakangan bagaimana ah mana bisa, semua ini sudah diundi, ya gulungan kertas tadi engkau yang membuat, tentu engkau mencurang. Kau kira aku bisa ditipu ya gulungan kertas aku yang buat, jawab Hao Osukou dengan gusar, tapi disaksikan Liok Sian Ong. Hahaha, tiba-tiba dari luar terdengar suara orang tertawa disusul dengan kata-kata siapa yang menjadi saksi? Kami suami istri bolahkah begitu mendengar suara itu Liubukie menjadi cemas, tanpa pikir panjang lagi, ia melompat dan merauh kertas di meja itu. Jejaknya diikuti yang lain-lain. Suasana menjadi kalang kabut, sungguh pun mereka bergerak cepat, masih kalah oleh Liok Jiehwi. Semua kertas itu dengan cepat telah masuk ke kantongnya dan membuat keempat jago pedang menubruk angin. Hektometer siapa di luar bentak Liok Jiehwi? Hei, kawan bermata biru sampaikan kami suami istri pun engkau tak kenal hati-hati kata Liok Jiehwi perlahan, yang datang adalah Hek Peks yang Kuoyena Beng Kie dan Loli Ukim, kedua jejadian ini sangat lihai, In Tiong Jiehwi mendengar nama Hek Peks yang Kuoy, segera tahu adalah orang Capsah Kie segera ia berdiri ingin melihat bagaimana macamnya kedua jejadian itu. Liok Laloko, engkasok betul, kami sudah menunggu lama belum juga dipersilahkan masuk kata suara dari luar. Menyusul terlihat berkelebatan dua bayangan, mereka adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan. Melihat ini Tiong Jiehwi jadi melongot, karena kedua jejadian yang dibayangkan sangat menyeramkan itu, ternyata adalah dua bocah cilik. Yang laki-laki kelihatannya baru usia 4-15 tahun, di punggungnya terselit dua pedang. Yang perempuan sebaya dengan yang laki-laki. Jika tidak mendengar Liok Jiehwi mengatakan mereka sebagai Hek Peks yang Kuoy, bagaimanapun ia tidak percaya kedua bocah ini sebagai jago-jago bulim yang termasuk dalam bulim Capsah Kie. Tiap tahun kejadian-kejadian aneh selalu ada, tapi tidak menang dengan tahun ini Liok Toa Kosan diwara model apa yang engkau buat? Sampai empat bajak laut dari Luan Loengkau jadikan suatu akyampe katana Beng Li sambil melirik ke arah Liubu Kieh dan kawan-kawannya. Pakai banyak tanya-tanya, kata Lon Liukim dari dulu segala busuk dan segala pekerjaan tak tahu malu Liok Lojieh sudah terkenal. Yang terang kita terlambat selangkah tidak? Tidak. Bagaimana engkau menertawakan Liok Toa Ko? Ingatlah kita sebagai kawan lama dengannya, tentu membuatnya punya ingatan dan tak mungkin menelan sendiri rejeki yang diperoleh Liok Jiehwi tersenyum sinis dan berkata dengan dingin, kalian boleh saling sambutan dengan kata-kata tapi aku tidak mengerti apa yang kalian maksudah, jangan begitu, sedikit banyak kami harus kejepretan, baru pantas kata Nabeng Li. Tidak bisa kata Liok Jiehwi, sudah merupakan kebiasaanku makan apa-apa tidak meninggalkan sisa, apalagi yang harus ku cepret-cepretkan hektometer, terus terang SJA kami sebagai suami istri yang tak mudah dipermainkan kata Lon Liukim. Aku tidak memperhitungkan ke arah itu, haha, jawab Liok Jiehwi. Seret terdengar sekali, karena Lon Liukim telah menghunus senjatanya, dan menunjuk keluar gua, di sana legat, mari kita ke sana sehabis berkata ia mencelat keluar. Liok to aku, sudah menjadi tabiatnya demikian, kenapa membuatnya gusar? Tanya Nabeng Li. Hektometer engkau pun sama saja dengan istrimu, pokoknya sebelum berkelahi persoalan ini sukar menjadi beres. Untuk persoalan sekecil ini kawan lama jadi berkelahi kurasa. Tata ada artinya jawab Ba Beng Li, seraya menggoyangkan kipasnya dan mendadakan saja kipasnya merapat dan ditotokan kepada Liok Jiehwi. Kelakuan yang berbeda dengan omongan manisnya inilah ia mendapat gelar heksim, si hati hitam. Jangan lihat ia kecil, gerakannya begitu kejam dan telengas, hampir-hampir Liok Jiehwi termakan kipasnya. Tapi Liok Jiehwi yang sudah mengenal tabiat musuh, Xiang Xiang sudah bersedia, maka itu melihat serangan tongkatnya keluar menangkis dan membarengi meniodok ke depan. Tring terdengar sekali, karena dua senjata beradu dan memercikan batu api. Nabeng Li merasakan lengannya sedikit kesemutan, dan tahu tak mudah memperoleh kemenangan, maka itu dengan cepat tubuhnya yang kecil melompat keluar. Sambil berlalu senjatanya dikebutkan ke arah Tian Hang Tojin. Yang disebut belakangan tidak menduga akan diserang, dengan mudah saja terhajar dan mati saat itu juga dengan kepala remuk. Xiang Kuai sangat kejam dan telengas, kalian bukanlah tandingannya, kata Liok Jiehwi. Aku tak takut dengannya, tapi jika berkelahi akan makan waktu, dan orang-orang Pok Tian Pang bisa datang. Maka itu akan ku pancing pergi kedua jejadian itu ke tempat jauh, kalian bawain Kong Chu pada tempat yang sudah kita tentukan, tiga hari aku pasti datang, tapi bagaimana dengan buku itu tanya Liubu Kie. Tanpa adanya aku dari mana datangnya buku ini? Apakah engkau tidak percaya padaku mentak Liok Jiehwi? Ya benar kata Hao Osukou, kami mengharapkan saja Liok Sian Ong datang tepat pada waktunya Liok Jiehwi merasa dongkol di hampirinya Kiong Hao dan dibisikinya beberapa patah setelah itu ia berlalu. Tak selang lama setelah perginya Liok Jiehwi di luar terdengar suara angin meneru-deru, tandanya telah terjadi perkelahian hebat. Sialan apa maunya dia? Tanpa kita ia pun tak bisa dengan mudah memiliki buku itu. Setelah tak perlu kita ditendang. SSST Sabarlah, yang penting kita harus meninggalkan tempat berbahaya ini, kata Hao Osukou. Mari kita pergi, dan dituntunnya Tiong Giyok keluar gua diikuti yang lain dari belakang. Saat ini di luar gua telah menjadi gelap, Tiong Giyok diajak berlari-lari keluar masuk rimba dan hutan, ia tidak tahu ke arah mana hendak dibawa, hanya mengikuti terus seperti diseret-seret. Rasa khawatir dan cemas meliputi segenap jiwa raganya. Mereka berlari dan berlari. Tatkala Fajar menyingsing telah tiba di sebuah perkampungan kecil. Tempat ini bagus, kita boleh beristirahat, kata Hao Osukou. Kita salin pakaian dan menangsel perut baru melanjutkan perjalanan lagi. Sebaiknya kita lanjutkan terus perjalanan pada tempat yang dijanjikan Liyok Sian Ong, kata Kiong Hao. Engkau boleh melanjutkan perjalanan, tapi aku tidak mau, jawan Hao Osukou. Kenapa? Tanya Kiong Hao. Engkau harus tahu siapa Liyok Sian Ong itu, kata Hao Osukou. Sesuatu barang jika sudah ada di tangannya, mana mungkin diberikan kepada kita Kiong Hao seperti tersadar dari tidurnya dan berkata dengan kaget, kalau begitu kita tertipu Liyok Sian Ong sekarang baru tahu. Sudah terlambat kata Liyok Sian Ong dengan dingin. Sebab ku tahu kelicikannya, maka sengaja ku ribut tak mau menjaga, agar kalian sadar DN menyokongku. Tak kira Sumoy menjagahku, dan membuatnya enak-enak mengangkangi buku itu jika tidak ku rintangi, akibatnya kita akan mati di tangannya kata Hao Osukou. Apakah dengan kepandayan kita berempat bisa melawannya kalau begitu sama saja kita menelan mentah-mentah kelicikan yaitu kata Liyok Sian Ong dengan sengit. Hektometer, biar dia licik dan pandai. Ia lupa pada satu soal, kata Hao Osukou dengan tersenyum puas. Ia lupa bahwa Nkong Cu ini adalah buku hidup pantasan waktu mau berlalu membisikiku agar Nkong Cu di tengah jalan kata Kiong Hao. Jika begitu mungkin juga Liyok Kukai itu bisa mengejar kita, kata Hao Osukou. Yang baik kita harus tukar pakaian dan menyamar baru aman. Nah siapa di antara kalian yang mau mencari pakaian masuk kampung biar aku yang mencari kata Liu Bu Kie sambil melangkah. Baju putihmu terlalu menyolok mata, sebaiknya Kiong To Ako saja yang pergi. Orang yang sudah tua gampang mendapat simpati rakyat Kiong Hao menganggukan kepala dan berlalu. Setelah melihat Kiong Hao berlalu, Hao Osukou menarik napas panjang dan mendekat pada buku hidup. Kelihatannya soal ini rumit sekali, kenapa begitu? Dapatkah ku tahu tidak kenapa-napa, tapi kalau dibentangkan, ya katakanlah saja, jangan disimpan saja dalam hatinya, akibatnya berabe. Sebenarnya tak patut ku katakan soal ini kepadamu, tapi apa boleh buat? Kita mengangkat saudara sudah bertahun-tahun, tapi engkau pikir, apa yang terjadi di dalam gua, berhari-hari melakukan tugas, sampai terjadi keributan dan datangnya siang kuoi. Juga ku heran kenapa Liu Klokui itu hanya memesan Kiong Toa Ko seorang untuk membunuh Ingkong Chu. Tentu di sini terselip sesuatu hal yang tidak kita ketahui, bukan? Bukan kata aku terlalu curiga, tapi semua ini adalah fakta, nah engkau pikir saja, kenapa ia mau melanjutkan terus perjalanan dan tak mau beristirahat di sini Liu Bukie mendengari tak hentinya menganggukan kepala. Benar, tentu antara Loku Wai dan Kiong Toa Ko ada apa-apanya Liu Jiko ku pikir unut, mempelajari ilmu pedang kengtian chitsu harus punya seorang kawan yang cocok dan sependirian baru bisa berhasil meyakininya. Kini hanya engkau lah yang ku pikir sangat cocok denganku, engkau lah Kiong Toa Ko benar-benar membuatku dongkol saja kalau begitu kita singkirkan saja dia, jangan berkata begitu, kata H.O. Sukou sambil mendekat mulut Liu Bukie. Kepandainya berada di atas kita berdua jika sampai ia tahu, sama dengan mencari penyakit sendiri. Untuk menghadapinya kita harus berlaku jardik hektometer. Untuk menghadapinya lihat saja nanti kata Liu Bukie. Ku harap engkau jangan berlaku gegabah, ai. Jangan ngomong lagi ia sudah pulang baru saja di antara mereka berhenti bicara Kiong Hao sudah datang dengan membawa dua buntelan besar. Waduh untuk mendapatkan baju bekas saja harus mencapainya lidah dulu katanya sambil tersenyum-senyum. Kenapa begitu tanya H.O. Sukou? Orang-orang bodoh di desa itu mengatakan untuk apa aku membeli baju? Terpaksa aku membohong dan mengatakan kepada mereka bahwa aku tinggal di pegunungan dan telah dirampok habis-habisan. Hektometer. Kiranya Kiong Toa Kotukang menipu orang, tapi mulai saat ini kami takkan kena tipu dayamu seru Liu Bukie. Kiong Hao menjadi kaget sebelum tubuhnya dapat berkisar, pedang Liu Bukie telah menembus tubuhnya. Dengan menahan sakit ia mengebaskan lengan kanannya sebagai gaya refleks, melakukan serangan. Hal ini di luar dugaan Bukie, cepat-cepat ia melepaskan pedangnya dan melompat ke samping. Liu, Liu Lojie, engkau sangat kejam, kata Kiong Hao terputus-putus, lalu mencabut pedang yang menancap di tubuhnya, setindak demi setindak mendekat pada Liu Bukie. H.O. Sumui. Lekas habiskan jiwanya, kata Liu Bukie sambil menyengir-nyengir jengah. Jangan khawatir, tak lama lagi ia akan mati, kata Hao Osukou. Hektometer, kiranya, kalian adalah sepasang anjing, lelaki dan perempuan, yang berkomplot engkau sudah mau mati, tak perlu mencaci orang bentak Hao Osukou. Liu Bukie mendekat ke arah Hao Osukou, serahkan pedangmu padaku pintanya. Hao Osukou menyerahkan pedangnya, sedangkan Kiong Hao melemparkan pedang ke arah Liu Bukie dengan kekuatan tenaganya yang terakhir. Waktu Liu Bukie akan menangkis serangan itu, merasakan kedua tangannya tidak bisa digerakkan, karena telah ditotok jalan darahnya oleh Hao Osukou. Tak ampun pedangnya yang dipakai menikam Kiong Hao kini menubles tubuhnya sendiri. Sumai, engkau, katanya dan terus membungkamu untuk selama-lamanya. Jiako engkau harus tahu tamak sudah menjadi sifat manusia, maka jangan menyalahkan aku. Sekarang tak ku bunuh, nanti kau membunuhku bukan? Mungkin tindakanmu akan lebih beracun lagi, dan terus ia menghabiskan kedua saudara angkatnya itu dengan cepat. Lalu dengan tangkas kedua mayat itu dikubur. Dengan menarik nafas lega ia melirik ke arah Tiong Giyok yang pucat menyaksikan peristiwa ini. Ah dasar seorang pelajar lemah, rupanya ketakutan sekali, aku harus menghiburnya agar mau menuliskan buku kengtian citsu bagiku, pikirnya dan terus menghampiri pemuda itu. Ingkong cu. Hektometer, engkau diam saja, tentu menyalahkan aku berlaku jahat pada mereka bukan? Tapi apa mau dikata, seorang perempuan ditakdirkan sebagai insan yang lemah, kemana-mana selalu dapat penghinaan dan diperlakukan dengan tak wajar, untuk hidup inilah terpaksa memakai care ini, ia tidak bicara lagi, sebaliknya meloloskan bajunya dan menukar dengan sehelai pakaian bekas yang didapat Tiong Hau. Diam-diam ia melirik kepada si pemuda, ia agak kecewa karena pemuda itu sedikit pun tidak memperhatikan padanya. Ingkong cu, lekaslah tukar pakaian, boleh kita melanjutkan perjalanan, sambil berkata ia mau menepuk pemuda kita. Dengan cepat sekali Tiong Giok menggeser badan dan membentak, engkau mau mengajakku kemana? Aha pakai banyak bertanya, sudah tentu ke suatu tempat yang nyaman. Di sana hanya kita berdua saja. Apa yang engkau kehendaki pasti kurulusi. Setelah mahir dengan ilmu kengtian citsu kita bisa mengembara kemana saja dengan bersukaria. Maksudmu pergi ke tempat Liok Sian Ong. Aduh masak ke sana kata H.O. Sukou sambil membereskan bajunya. Jika engkau tak mau ke sana, beritahu tempatnya di mana aku bisa pergi sendiri kata Tiong Giok. Untuk apa kau menemuinya? Mau cari mati tak perlu engkau tahu. Lekaslah sebutkan di mana tempat itu kesanapun tidak ada gunanya, pasti ia tak ada di sana. Karena buku yang dikehendaki telah diperolehnya jawab H.O. Sukou, supaya engkau tak penasaran, baik ku sebutkan, bahwa tempat itu bernama Kiyu Hoasan. Terima kasih atas keteranganmu, dan selama tinggal kata Tiong Giok. Hektometer engkau hendak ke mana kata H.O. Sukou sambil merintangi perjalanan Tiong Giok. Sudah tentu akan ke Kiyu Hoasan, jawab Tiong Giok sejujurnya, ku harap engkau memberi jalan tidakkah Kong Chu berpikir, apa yang terjadi barusan itu karena apa tanya H.O. Sukou? Itu urusanmu, tak ada sangkut pautnya dengan ku engkau boleh pergi ke sana, sebelum itu harus menuliskan dulu sebuah buku kengtian chitsu bagiku jika aku tak mau bagaimana aku bisa membuatmu mau aku rasa engkau tak bisa mau coba-coba kata H.O. Sukou dan terus mengeluarkan jerijinya melakukan totokan, sungguh pun begitu ia khawatir Tiong Giok tak kuat menahan serangannya, maka tenaga yang digunakan hanya tiga bagian saja dan yang diserang pun bukan tempat berbahaya. bermimpi pun ia tidak berpikir bahwa pelajar lemah yang dianggapnya empuk ini dengan mudah saja bisa menghindarkan diri dengan ilmu Kiyu Coan Biye Chong Po. H.O. Sukou mengucak-ngucak matu dan berseru, mau lari kemana dengan cepat ia menyergap lagi, tapi sekali lagi Tiong Giok dap menghindarinya. Dan dengan gusar ia membentak, sebenarnya engkau mau apa? Sekali ini H.O. Sukou melihat dengan tegas, gerak langkah yang digunakan Tiong Giok begitu aneh dan mengagumkan, keruan datang kagetnya, benar-benar aku salah mata, tak kira Kongcu memiliki ilmu setinggi ini engkau jangan berkata begitu, pokoknya berikan aku jalan, jika tidak jangan salahkan tindakanku apa tindakanmu itu engkau telah menotokku dua kali, jika sampai aku menotokmu sekali saja, membuatmu menyesal pun sudah K.O. Sukou tersenyum dan mendekati terus, dengan memasang dadanya yang padat ke hadapan Tiong Giok ia berkata, masakah totokanmu begitu lihai? Nah lancarkanlah untuk kurasakan.